Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel 1874 Hari ini kita akan bermain Minecraft Krok Edition Oke jadi teman-teman, hari ini kita akan mereview update terbaru atau versi baru dari Minecraft ini Yaitu versi 1.2.11 1.2.0.11 beta Jadi teman-teman, disini saya akan membahas canjeloknya segala yang baru di Minecraft ini Yuk langsung saja kita masuk ke dalam videonya Maksud saya itu canjeloknya Nah jadi teman-teman, pada canjelok yang pertama ini Saya akan membahas tentang perbaikan crash Yang terjadi di versi sebelumnya saat kalian mengganti akun Xbox atau profil Xbox di Minecraft Xbox Pusing kan? Nah jadi di versi sebelumnya itu terjadi banyak sekali bug teman-teman Dan telah banyak sekali diperbaiki di versi ini Nah jadi kalian semua bisa download melalui link yang ada di deskripsi Kedah luar saat cuma 3 hari Disikan setan Oke jadi guys kita langsung saja lanjut lagi pada canjelok yang berikutnya Di canjelok yang berikutnya disini Di Minecraft ini tentunya Ada peningkatan performa yang berkaitan dengan layar UI dan juga interaksi Biar saya jelaskan dikit Jadi layar UI itu adalah suatu desain untuk sebuah fungsi Bukan sebuah ya, sebuah cu Untuk sebuah fungsi Contohnya saja inventory Di inventory ini kalian bisa melihat sebuah desain Jadi itu yang disebut dengan UI Dan yang dimaksud dengan interaksi itu adalah saat kalian memencet block di inventory Nah jadi itu dia secara penjabaran secara singkat Nah jadi guys saya akan memberitahukan ke kalian semua di versi sebelumnya itu ada sebuah lag yang terjadi saat kalian memencet interaksi dari layar UI ini seperti di video berikut ini Dan yaitu video old teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Dan sudah diperbaiki beberapa kali di Minecraftnya Tapi masih ngalik Oke guys kita lanjut saja lanjut lagi pada channel log yang berikutnya Change log berikutnya juga Disini ada perbaikan kesalahan munculnya patch notch Jadi patch notch ini adalah sebuah layar UI yang didalamnya itu berisi dengan change log change log Gak beda jauh kayak di website ini teman-teman Dan ya untuk mendapatkan bagi ini kalian harus mendapatkan dua versi Minecraft Yang pertama itu adalah satu Minecraft official 1.11 dan satu lagi satu Minecraft 1.12 beta teman-teman Jadi saat kalian bermain Minecraft 1.11 maka si patch notch yang muncul itu adalah versi 1.12 Kayak di video berikut ini Nah jadi patch notch ini telah diperbaiki di versi ini Tenang Oke guys kita langsung saja lanjut lagi Di versi sebelumnya juga ada sebuah bug yang terjadi Yang dimana kalian gak bisa mendapatkan achievement The Rainbow Collection Namun sekarang di versi ini telah diperbaiki dan kalian sudah bisa mendapatkan achievement tersebut dengan mudah Nah jadi guys di change log yang gak tau keberapa ini Ada sebuah generation bug yang di versi sebelumnya itu terjadi Namun telah diperbaiki lagi disini Yang dimana jika kalian menanam pohon Lalu si pohon itu tumbuh Maka generation yang ada di sekitarnya itu harusnya menimbulkan grass block Tapi di versi sebelumnya itu malah menimbulkan dirt block Seperti di gambar berikut ini Nah namun teman-teman telah diperbaiki di versi ini Dan ya ini generation kayak kurang lebih masalah block pada chunk Biar saya jelasin di video berikut ini Nah jadi itu dia salah satu ilustrasi dengan generation yang ada di moneycraft bagi kalian semua yang bingung Oke guys di change log yang selanjutnya juga disini ada perbaikan crash Lagi guys capek saya dengerannya Nah jadi teman-teman di versi sebelumnya itu ada perbaikan crash yang terjadi saat mancraftnya loading Atau menyimpan dunia di mancraft nintendo switch Untung ya Untung ini terjadi di nintendo switch bukan di mancraft biasa cuy Nah jadi ini terjadi pada mancraft nintendo switch cross platform Bukan nintendo switch yang dulu ya Karena udah mati itu ya Nah jadi teman-teman bugnya telah diperbaiki di versi ini Bagi kalian semua para pemain ini Bagi saya nintendo switch 1 Bukannya abang udah punya yang waktu itu Oke by the way Minecraft nintendo switch edition ini sudah rilis kemarin-kemarin teman-teman Oke saya telat reviewnya tapi gak apa-apa teman-teman Yang penting kita bisa masih review Minecraft nintendo switch nya teman-teman Oke jadi teman-teman kita langsung saja lanjut lagi Yang dimana disini ada perbaikan marketplace yang suka freeze Atau tidak memunculkan konten seperti di gambar berikut ini Jadi si marketplace nya hancur Gimana ya marketplace saja hancur Apalagi dalamnya coy Oke jadi itu dia teman-teman telah diperbaiki di versi ini Dan ya langsung saja pada canjelok yang berikutnya Di Minecraft 1.2.11 ini juga telah support Minecraft Xbox 1.3 Jadi di Minecraft Xbox ini Cuman ada beberapa small update Atlias penambahan fitur Yaitu penambahan fitur pop up Yang dimana di Xbox 1.3 ini akan saya tambahkan kredit Untuk sosmed saya dan juga saya akan menambahkan sebuah pop up oke Saat kalian membuka Minecraft nya dan juga yang terakhir ada canjelok nya teman-teman Ya kurang lebih seperti preview yang ada di Instagram Jangan lupa untuk follow Instagram saya di atm.c874 Oke jadi teman-teman lanjut lagi pada canjelok yang aslinya guys Nah pada canjelok yang aslinya disini ada peningkatan performa lagi atau kinerja Minecraft saat membuka inventory Bukannya tadi udah ya bang Jadi maksudnya itu mungkin ini terfokus untuk inventory sedangkan yang tadi yang layar UI Itu untuk semua UI ya Misalnya saat kalian membuka crafting table ada UI Saat kalian membuka chest ada UI Jadi mungkin lebih ke situ Sedangkan untuk canjelok yang ini mungkin terfokus untuk inventory Jadi kalian gak usah khawatir lagi untuk lag Namun masih ada sebenarnya Nah jadi teman-teman di canjelok yang berikutnya juga disini ada perbaikan crash dan juga freeze Saat kalian login ke Xbox Live Aduh ribet amat dah Gimana saya mau buat Minecraft crack Kalau Xboxnya aja gak bisa cuy Oke mungkin saya harap para member Minecraft cracker sudah bisa login ke Xbox di versi Minecraft ini Selamat ya Nah di canjelok yang terakhir disini ada perbaikan game freeze Saat kalian menghancurkan lonceng Eh Oke Jadi disini ada perbaikan Yang dimana game kalian itu bakalan ngefreeze atau diem seperti ini Saat kalian menghancurkan blok lonceng Mau loncengnya saat bergetar maupun tidak di village ya Aduh ini susah ngejelasin gimana dah Jadi itu dia sekian banyak dari canjelok yang saya sudah bahas di Minecraft ini teman-teman Dan mungkin besok saya akan membahas tentang MCPE News Tentang Minecraft Dungeon Ya mungkin kalian juga pada tau ya Jadi guys mungkin segitu saja video saya untuk hari ini Saya gak tau lagi mau ngomong apa Jadi sorry banget kalau telat Dan ya teman-teman kita langsung saja bakalan bahas lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton